Tengis haru atlet cilik Panjat Tebing, Kota Bungkulu menghiasi rakaian reses anggota DPR. Dalam kesempatan itu pria yang akrab di Sapa EN ini menyempatkan diri berdialog dengan para atlet Panjat Tebing, salah satunya Mawar yang duduk di bangku sekolah dasar di Bangkulu, Kota Bungkulu. Kala itu Mawar terlihat janggung dan takut saat diajak ngobrol, bahkan saat ketua Bapak Pemperda DPR di Kota Bungkulu untuk ngobrolan dengan memberikan sedikit waksat, Mata Mawar terlihat berkaca-kaca menerima penerian tersebut. Tengis haru Mawar akhirnya pecah saat diwawancara ini. Terharu. Tengis haru. Tengis haru. Ngobrol apa tadi? Terharu dia bilang. Termotivasi ya? Ya untuk larikan lagi. Harapannya apa. Pengennya apa. Terima kasih ya buat Bapak DPR, coba ngomong, semangat. Terima kasih Bapak DPR. Tangis haru itu pun membuatnya tak bisa menjawab setiap pertanyaan dan hanya sesekali merespon dengan anggukan serta usapan kait hijabnya. Sementara itu politisi gerimba ini dihadapan mengawarkan teman-temannya sesama hati penyimpi mengakusahkan prihatin dan sedikit karena ternyata banyak keterbatasan yang mereka alami selama. Namun mereka tetap giat dan semangat berlatih secara mandiri tanpa pelatih. Selain itu juga solehin mendengar kesukan lain diantaranya. Inilah lapang pekerjaan dari kaum muda milik yang terbuka. Kurangnya event atau kejuaraan pelaraga pasca pandemi. serta keberpihakan pekerjaan untuk atlet dan pemerintah selalu diubatkan dalam pengusaha negara yang selama ini terap tidak pernah pendam dihati kait baik koni ataupun sepulang. atas memasukkan itu solehin mendengar siap menampu aspirasi tersebut. Dan akan membahasnya di tempat pembagian ERP dan pengetahuan kembali. Sehingga dapat diubatkan secara maksimal. yang jelas akan kami bawa usulan ini namun butuh kesabaran karena menyebabkan banyak pihak dan itu adalah proses. Itulah kenapa saya mengusuk tema safe millennial yang selama ini bagi saya peran dan fungsi kaum muda sebagian yang harus dipaksa ini wajib mendapat dukungan penuh oleh pemerintah tegasnya. Ketika api banyak tebing juga hasil. Tapi tanpa latirian apa adanya. Bukan ada ini bulan juga begitu. Pak Haji Suki itu mandiri. Ada kawan gitu ngecek, mandiri woy. Jadi karena Bapak Ibu adik-adik sekalian. Karena jangan patah hati. Jangan putus cinta dengan penyater bingung. Gara-gara dia ada pati. Tapi ini dia harus. Saya suka al ini karena keren banget. Dulu mana? Dari kota Bukulung, Damar.